Kisah Sepasang Raja Wali, Jilip 27 Melihat kehebatan gadis itu, yang meludah saja sudah dapat membunuh orang-orang pandai seperti tangan malaikat, semua orang dengan suara bulat kemudian menyetujui mengangkatnya menjadi bengcu. Bahkan mereka menjadi girang dan bangga bukan main karena maklum bahwa mereka dipimpin oleh dua orang yang liai, dan otomatis kedudukan mereka menjadi kuat. Tentu saja golongan-golongan yang memiliki ambisi, yang pro dan anti pemberontak, yang masih sanksi dan bingung karena mereka belum tahu benar orang macam apa adanya gadis ini. Orang yang suka bersekutu dengan pemberontak ataukah yang membencinya. Sementara itu Cheng Cheng sudah memerintahkan para anak buah Tia Chiang Pang untuk menyingkirkan semua jenazah. Setelah ketua Tia Chiang Pang tewas, sebagai bengcu otomatis dia pun dianggap sebagai ketua Tia Chiang Pang pula, maka dia lalu mengajak Teg Hoat untuk pergi memeriksa markas Tia Chiang Pang untuk dijadikan pusat di mana bengcu dan pembantunya tinggal. Malam hari itu, biarpun dalam keadaan berkabung karena kematian Teng Hoat, namun para pimpinan Tia Chiang Pang yang masih hidup segera mengatur hidangan untuk merayakan dan menyambut bengcu yang berkenan tinggal di tempat mereka. Juga para tokoh golongan lain yang termasuk kaum sesat di sekitar daerah kota raja hadir untuk memberi hormat kepada bengcu mereka. Cheng Cheng duduk semeja dengan Teg Hoat, dan mereka berdua makan bersama tanpa banyak cakap, hanya kadang-kadang saja Cheng Cheng tersenyum mengejek kalau memandang Teg Hoat. Engkau sekarang lihai sekali, Teg Hoat berkata lirih agar jangan terdengar oleh orang lain yang duduk mengelilingi meja-meja agak jauh dari mereka berdua. Masih tidak seliai engkau jawab Cheng Cheng jujur. Aku heran sekali, mengapa pula engkau menginginkan kedudukan bengcu Teg Hoat bertanya lagi. Karena aku ingin mengerahkan tenaga semua kaum sesat ini, termasuk engkau, untuk menyelidiki dan mencarikan busuh besarku. Teg Hoat mengangkat mukanya, memandang tajam. Tetapi Cheng Cheng juga membalas pandang macu itu, sama tajamnya. Teg Hoat lalu menundukkan mukanya, merasa aneh mengapa dia tidak sanggup menentang pandang macu gadis itu terlalu lama. Siapa tanyanya lirih? Seorang pemuda tinggi besar, ilmu kepandainya tinggi sekali, aku tidak tahu dia berada di mana, juga tidak tahu siapa namanya. Hem, sungguh aneh. Pemuda tinggi besar dan lihai, ah. Di dunia ini banyak sekali orang tinggi besar, dan banyak sekali yang lihai. Akan tetapi engkau pun sudah tahu siapa dia, dia yang menyelamatkan jenderal kau dari tanganmu. Air, dia hampir saja Teg Hoat meloncat dari bangkunya. Dia itu musuh besarmu. Benar. Kalau dia, aku senang sekali membantumu. Kalau bertemu dengan dia, aku sendiri pun ingin mematahkan batang leharnya. Tidak, aku hanya menghendaki engkau dan para anggota lain mencarinya dan paling banyak menangkapnya. Aku sendiri yang harus membunuhnya, kata Cheng Cheng dan suaranya mengandung kemarahan dan kebencian hebat. Teg Hoat mengangkat mukanya memandang dengan penuh perhatian, lalu bertanya, kenapa? Kenapa engkau mendendam kepadanya dan begitu benci kepadanya? Kau tidak perlu tahu Cheng Cheng menjawab dengan kasar dan mementak marah. Melihat gadis itu marah-marah, Teg Hoat cepat mengalihkan percakapan. Lu Cheng, aku melihat bahwa engkau telah memiliki kepandayan hebat, jauh bedanya dengan dahulu ketika kita saling bertemu untuk pertama kalinya. Terutama sekali engkau hebat dalam ilmu beracun. Tentu engkau telah bertemu dengan seorang guru yang pandai. Cheng Cheng mengangguk. Aku telah mewarisi ilmu tentang racun yang tak ada duanya di dunia ini. Oleh karena itu, di samping sumpah dan janjimu, kau pun harus tunduk kepadaku karena betapa mudahnya bagiku untuk membunuhmu, sekarang juga. Lihat. Cheng Cheng menggerakkan tangan kirinya di atas cawan arak di depan Teg Hoat sambil mengerahkan ilmunya. Segumpal hawa seperti asap hitam keluar dari tapak tangannya dan ketika hawa itu menghilang, Teg Hoat melihat betapa arak di dalam cawannya menjadi kehijauan, mengandung racun. Sedikit saja kau minum arakmu, kau akan mati, kata Cheng Cheng. Teg Hoat mengangguk-angguk dan membuang isi cawan itu ke atas lantai, kemudian menggantikannya dengan arak baru dari guci. Hem, engkau telah membuat dirimu, sampai ludahmu pun dapat membunuh. Sungguh luar biasa Teg Hoat berkata memuji, akan tetapi tentu saja dia tidak merasa jari dan dia merasa yakin bahwa kalau terpaksa bertending, dia akan dapat mengalahkan gadis aneh ini. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk di sebelah luar. Tak lama kemudian beberapa orang bekas pimpinan Tia Chiang Pang menghampiri meja Cheng Cheng dan melapor. Selaka, di luar terdapat seorang pengacau yang amat liai, banyak kawan kita telah dirobohkan olehnya. Teg Hoat merasa tidak senang karena dia diganggu. Siapa dia dan mengapa dia mengacau? Dia tidak mengaku namanya dan tidak mengaku mengapa dia datang mengacau? Harap jiwi suka menundukkan sebelum dia merobohkan lebih banyak kawan dan menimbulkan kerusakan. Kurang ajar Teg Hoat bangkit berdiri dan bersama Cheng Cheng lalu berlari keluar. Setelah tiba di luar, mereka melihat seorang laki-laki tinggi besar sedang mengamuk, dikeroyok oleh banyak orang. Lebih dari 30 orang anggota Tia Chiang Pang mengeroyok orang itu dan dari jauh Teg Hoat dan Cheng Cheng melihat betapa orang itu melempar lemparkan para pengeroyoknya dengan amat mudahnya. Para pengeroyok itu bagai sekumpulan semut mengeroyok seekor jangkrik yang kuat. Berkali-kali mereka dilempar ke kanan-kiri akan tetapi mereka bangkit lagi dan menerjang lagi. Hem, orang itu kuat sekali, Teg Hoat berkata, mempercepat larinya menghampiri. Teg Hoat, aku ingin dia itu ditawan saja, jangan sampai terbunuh. Tiba-tiba Cheng Cheng berkata kepada Teg Hoat sehingga pemuda ini menjadi haran. Eh, kenapa? Dia pengacau. Dia liai, aku ingin mengambilnya sebagai pembantuku, di sampingmu. Hem, Teg Hoat tak berkata apa-apa lagi melainkan melompat dekat dan berteriak, semua orang mundur. Biarkan aku menghadapi pengacau ini. Cheng Cheng hanya menonton saat Teg Hoat telah meloncat maju. Tentu saja jantungnya berdebar dan dia memesan kepada Teg Hoat agar pembantunya itu jangan membunuh si pengacau karena dia mengenal si pengacau itu sebagai laki-laki tinggi besar yang pernah menolongnya. Laki-laki bermuka buruk seperti setan yang telah menolongnya ketika dia dikeroyok oleh para kaki tangan pemberontak di waktu dia hendak menolong pangeran Yung Hwa. Seperti diceritakan di bagian depan, Cheng Cheng kagum melihat kepandayan orang ini, bahkan telah diujinya dan dia berpendapat bahwa penolongnya itu merupakan seorang sakti yang akan dapat membimbingnya agar kelak dia dapat membalas dendamnya terhadap musuhnya yang amat lihai. Akan tetapi laki-laki bermuka buruk, dengan kulit muka kasar seperti punggung buaya dan hitam kemerahan, mulutnya lebar hidungnya besar, mece besar sebelah dan rambutnya riap-riapan, laki-laki bermuka seperti setan itu telah menolak permintaannya menjadi murid. Dan sekarang, secara tidak terduga-duga orang ini datang dan muncul sebagai seorang pengacau, maka dia memperoleh pikiran yang cerdik. Dia tidak berhasil membujuk orang lihai ini agar suka menjadi gurunya, maka dia akan memergunakan akal. Tekhoat sudah meloncat ke depan dan menyerang orang itu dengan totokan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah pelipis orang itu. Serangan yang amat hebat dan dasyat ini membuat laki-laki tinggi besar bermuka setan itu mengeluarkan suara gerengan dasyat, tubuhnya bergerak ke kanan, tangan kanannya menangkis totokan dan tangan kirinya menyempok cengkeraman ke pelipisnya dengan keras. Tekhoat juga sudah mengerahkan tenaga pada kedua lengannya karena dia bermaksud membuat orang itu terpental dan roboh ketika kedua lengan mereka beradu. Plak! Duk! Keduanya terkejut dan terpental, akan tetapi dengan cekatan keduanya telah dapat mengatur keseimbangan tubuh dengan loncatan tinggi ke belakang. Sejenak mereka saling pandang dan Tekhoat membentak marah. Siapa kau? Akan tetapi, orang tinggi besar itu tidak menjawab, melainkan menoleh ke arah ceng-ceng yang sudah mendekati pula. Pada saat itu, Tekhoat telah mencabut pedangnya, yaitu pedang Cui Beng Kiam yang mengeluarkan sinar dan hawa yang menyeramkan. Keparat, mampuslah kau bentaknya sambil menyerang. Menghadapi serangan pedang ini, orang tinggi besar itu terkejut, apalagi ketika dia melihat pedang Cui Beng Kiam. Agaknya dia tahu akan pedang yang amat ampuh ini, yang memiliki pengaruh dan hawa mukjijat, maka dia mengeluh dan cepat meloncat ke belakang menghindarkan diri dari sambaran pedang. Tekhoat merasa girang melihat kejerian lawan. Dia terpaksa mencabut pedang karena maklum bahwa lawannya ini bukan orang sembarangan. Akan tetapi ketika dia hendak maju menerjang lagi, ceng-ceng berteriak, Tekhoat mundurlah. Aku akan menangkapnya. Teriakan ini dikeluarkan oleh ceng-ceng sebab dia khawatir melihat serangan Tekhoat yang mengeluarkan pedang. Dia pun mengenal pedang yang luar biasa ampuhnya, bahkan mengandung hawa mukjijat yang lebih hebat lagi. Memang dia maklum akan kelihayan penolongnya ini, yang dulu menyambut bantok Kiam dengan tangan kosong, mencengkeram dan merampas pedangnya dengan mudah. Tetapi pedang seampuh itu di tangan Tekhoat adalah lain lagi karena dia harus mengakui bahwa dalam hal ilmu silat dan tenaga sinkang, dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Tekhoat. Pula, dia sengaja berteriak mengatakan hendak menangkap orang itu untuk memberitahu bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Mendengar teriakan ini, walaupun hatinya mendongkol, terpaksa Tekhoat meloncat mundur. Diam-diam dia mencertawakan ceng-ceng yang berkata hendak menangkap orang ini. Biarpun baru bergebrak beberapa jurus saja, dia maklum bahwa orang ini memiliki kepandayan hebat, lebih tinggi jauh sekali dibandingkan dengan tingkat ceng-ceng. Jangankan menangkapnya hidup-hidup, untuk mencari kemenangan pun tentu sukar. Entah kalau nona itu memergunakan racunnya yang memang hebat. Engkau telah mengacau tempat ini. Aku yang menjadi bengcu harus menawanmu ceng-ceng berseru sambil menerjang orang tinggi besar itu dengan kedua tangannya, menotok jalan-jalan darah dengan kecepatan dua ekor ular mematuk. Orang itu mengeluarkan seruan aneh dan meloncat mundur, terdengar berkata tidak jelas setengah berbisik akan tetapi dapat dimengerti oleh ceng-ceng. Kau, kau gadis aneh. Sudah dua kali orang itu mengatakan sebagai gadis aneh. Akan tetapi ceng-ceng yang sudah bertekad untuk menangkap bekas penolongnya ini, tidak menjawab melainkan menyerang terus bertubi-tubi dengan totokan jari-jari tangannya. Tek hoat menonton sambil tersenyum simpul. Rasakankah sekarang, pikirnya. Bocah sombong kau, kalau tidak ku bantu mana bisa kau menang menghadapinya? Eh, tiba-tiba tek hoat menahan seruannya karena terkejut ketika melihat betapa orang tinggi besar itu terguling dan roboh tak dapat bergerak lagi karena telah menjadi lemas dan lumpuh tertotok oleh jari-jari tangan ceng-ceng. Hampir dia tidak dapat mempercayai hal ini, akan tetapi laki-laki tinggi besar itu benar-benar telah roboh tak berdaya dan beberapa orang anggota Tia Chiang Pang sudah cepat menghampiri dan membelenggu kedua tangannya ke belakang dengan erat atas perintah ceng-ceng. Masukkan dia ke tempat tahanan di belakang dan jaga dengan ketat. Awas, jangan sampai dia lolos dan jangan ada yang berani mengganggunya. Besok aku akan memeriksanya demikian perintah ceng-ceng kepada anak buahnya yang segera menggotong tawanan itu dan membawanya ke sebuah gudang di belakang rumah di mana orang tinggi besar itu dilempar ke dalam gudang itu dan dijaga dengan ketat oleh tidak kurang dari 20 orang. Sementara itu, ceng-ceng dan tek hoat kembali ke ruangan pesta perayaan, diikuti oleh bekas pimpinan Tia Chiang Pang dan para tamu golongan kaum sesat lainnya yang tadi ikut pula menyaksikan peristiwa pengacauan itu. Semua orang memuji kelihayan bengcu mereka yang dengan mudah dapat merobohkan orang yang demikian lihainya. Heran sekali, bagaimana engkau dapat menotoknya roboh sedemikian mudahnya tek hoat tidak dapat menahan keheranan hatinya, bertanya kepada ceng-ceng ketika mereka telah duduk pula menghadapi meja. Ceng-ceng sendiri tadi juga agak heran karena tidak disangkanya bahwa dia akan berhasil begitu mudahnya. Jelas bahwa laki-laki tinggi besar itu tidak melawan dengan sungguh-sungguh sehingga mudah saja ia merobohkan dengan pukulan hawa beracun yang lebih dulu dia pergunakan sehingga lawannya itu terpengaruh oleh hawa beracun dan tak sempat menghindarkan diri lagi saat dia menotoknya bertubi-tubi, membuatnya roboh tak berdaya. Mendengar pertanyaan ini, dia menjawab sederhana, biarpun dia liai, akan tetapi dia tidak dapat melawan hawa beracun dari pukulanku yang membuat dia kurlebohkan dengan totokan. Hanya engkau yang agaknya masih buta, belum melihat kelihayanku. Tek hoat tidak mempedulikan ucapan itu. Aku masih merasa heran dan menduga-duga, dia itu siapakah dan apa perlunya mengacau di sini? Mukanya seperti setan dan kepandainya pun hebat betul. Belum pernah aku mendengar ada orang seperti dia di dunia Kang Ou. Biar besok aku yang akan memeriksanya. Kau jangan sekali-kali mengganggunya, tunggu sampai aku besok memeriksanya. Kalau dia mau menjadi pembantuku, bekerja sama dengan kita, syukurlah. Kalau tidak, kalau tidak, bagaimana? Kita bunuh dia? Hem, bagaimana besok sajalah, ceng-ceng sendiri bingung. Ketika dia berlutut dan memohon kepada orang itu menjadi gurunya, orang itu menolak dan pergi begitu saja. Sekarang setelah dapat menawannya, apakah dia akan berhasil pula memaksa orang itu menjadi pembantunya untuk menangkap musuh besarnya? Malam itu ceng-ceng tidur dengan gelisah sekali, diganggu mimpi buruk berkali-kali. Di dalam mimpinya itu dia melihat pemuda laknat musuh besarnya yang menyerangnya dan hendak memperkosanya lagi, tetapi wajah itu kadang-kadang berubah menjadi wajah tekhoat, dan kadang-kadang berubah menjadi wajah laki-laki tawanan bermuka setan itu. Dia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Maklumlah ceng-ceng bahwa dia telah bermain-main dengan api. Dia berada di antara orang-orang jahat, dan terutama sekali tekhoat adalah seorang yang amat berbahaya. Juga laki-laki bermuka setan itu biarpun pernah menolongnya namun sikapnya begitu menakutkan dan menyeramkan, penuh rahasia pula. Dia seolah-olah dikelilingi oleh orang-orang yang aneh dan berbahaya. Pemuda laknat musuhnya itu, tekhoat dan laki-laki tinggi besar ini. Teringatlah dia kepada pangeran Yung Hwa dan dia menjadi termenung. Betapa bedanya pangeran itu dengan tiga orang laki-laki. Pangeran itu begitu tampan, begitu halus, penuh hormat, lemah lembut dan penuh kemesraan. Cinta kasih seorang seperti pangeran Yung Hwa itu agaknya tidak perlu disangsikan lagi. Sebaliknya, tekhoat memang tampan dan gagah, biarpun tidak setampan pangeran Yung Hwa namun tekhoat juga memiliki keperibadian yang menarik, ketampanan dan kegagahan yang sukar dicari bandingnya, akan tetapi pemuda ini adalah seorang yang rendah, yang telah menghambakan diri kepada pemerontak. Pemuda laknat yang memperkosanya itu pun tampan dan gagah sekali, lebih gagah daripada tekhoat, dengan sikap yang pendiam dan agung, membayangkan kekerasan seperti seekor singa, kokoh kuat seperti batu karang. Tetapi pemuda itu telah menjadi musuh besar yang amat dibencinya, dan dia tahu bahwa membunuh pemuda itu pun belum berarti terbalas dendamnya karena pemuda itu telah merusak hidupnya, merusak segala galanya. Dan laki-laki yang bermuka setan ini, dia sudah tua dan menakutkan, biarpun pernah menolongnya dan berilmu tinggi, akan tetapi sikapnya begitu aneh dan penuh rahasia sehingga sukar baginya untuk mengambil kesimpulan orang macam apakah adanya laki-laki bermuka setan ini. Pada keesokan harinya dia telah pergi ke belakang, ke gudang di mana tawanan itu berada. Di luar gudang masih terjaga oleh 20 orang lebih anggota Tia Chiang Pang, tetapi dia mendengar suara orang bicara di sebelah dalam gudang, atau lebih tepat lagi, suara Tek Hoat yang agaknya marah-marah. Cepat dia memasuki gudang itu dan dia masih mendengar Tek Hoat berkata marah. Kau kira aku tidak mampu memaksamu bicara? Engkau bersembunyi di balik topeng itu. Mendengar ucapan ini, orang bertopeng itu sangat terkejut. Eh, jangan. Jangan buka topengku. Kalau dipaksa, aku akan mengamuk dan akan hebat akibatnya. Tek Hoat tertawa. Silakan saja mengamuk, aku memang ingin sekali melihat sampai di mana kelihayanmu maka engkau sesombong ini. Tek Hoat telah melangkah dekat, menghampiri tawanan yang kedua tangannya masih terbelenggu di belakang punggung dan sedang bersandar pada dinding gudang itu. Agaknya Tek Hoat hendak melakukan sesuatu karena tangannya telah mendekati muka orang. Tek Hoat, jangan ceng-ceng membentak dan Tek Hoat terkejut. Pemuda ini bersungut-sungut dan ingin dia menampar mukanya sendiri. Mengapa dia menjadi begini lemah dan penurut? Agaknya, di dunia ini tidak akan ada orang yang mampu memerintahnya seperti ini. Dan dia, yang memiliki kepandayan tinggi, yang dapat melakukan apapun, tanpa ceng-ceng dapat menghalanginya, dia tidak berdaya dan tidak sampai hati menolak perintah ceng-ceng. Itulah soalnya, bukan sekali-kali hanya karena sumpahnya. Ia memang merasa terlalu gagah untuk melanggar sumpah, tetapi kalau sumpahnya itu dipergunakan ceng-ceng untuk mempermainkannya tentu saja tidak bisa dia terus menurut. Hem dia mendengus dan membalikan mukanya. Ceng-ceng memandang wajah orang tawanan itu dan jantungnya berdebar tegang. Benar juga kata-kata Tek Hoat. Kiranya orang ini memakai topeng. Memakai semacam kedok yang amat tipis dan memang sukar dibedakan dari wajah asli kalau saja dia tadi tidak melihat orang itu bicara dan bibir itu hampir tidak bergerak, tanda bahwa yang bergerak tentulah bibir aslinya yang berada di balik topeng. Seketika timbul atalnya untuk memaksa bekas penolongnya ini, Tek Hoat, keluarkan sapu tanganmu katanya memerintah. Untuk apa Tek Hoat bertanya dengan marah karena sapu tangan mengingatkan dia akan sumpah dan janjinya. Kau tutup matamu dengan sapu tangan itu. Hem Tek Hoat makin marah. Akan tetapi tetap saja permintaan itu dia penuhi juga. Dia menutupkan sapu tangannya ke depan matu dan mengikatkan kedua ujung sapu tangan di belakang kepala. Diam-diam dia tertarik juga karena ingin tahu apa yang akan dilakukan gadisaneh ini. Setelah melihat Tek Hoat menutupi mukanya dengan sapu tangan, Ceng-Ceng lalu menghampiri tawanan yang masih bersandar dinding itu. Nah, ingkong sekarang kita boleh bicara berdua. Pembantuku ini sudah menutup matanya dengan sapu tangan sehingga tidak dapat melihat kita, maksudku, tidak dapat melihat wajahmu. Suara yang halus itu terdengar kini. Nona, engkau benar-benar seorang gadisaneh. Apa maksudmu dengan menawan aku? Aku tidak bersalah, hanya melihat ramai-ramai di sini, menonton dan dikeroyok oleh orang-orang itu. Biarkan aku pergi. Tidak, sebelum engkau memperlihatkan siapa adanya engkau. Aku hendak membuka topeng yang menutupi mukamu, ingkong. Tentu saja Teg Hoat menjadi kaget dan heran bukan main mendengar ucapan Ceng-Ceng yang menunjukkan bahwa gadis ini telah mengenal si topeng setan itu, bahkan menyebutnya ingkong, cuan penolong. Biarpun kedua matanya tertutup, Teg Hoat memusatkan seluruh perhatiannya kepada pendengarannya sehingga dia dapat mengikuti seluruh gerak-gerak Ceng-Ceng dan tawanan itu, bahkan tidak kalah jelasnya dari orang biasa yang memandang dengan kedua matanya. Jangan. Jangan, Nona. Ini adalah rahasiaku, kalau terbuka berarti aku mati. Harap kau jangan membukanya, orang itu berkata, suaranya penuh dengan permohonan dan kekhawatiran sehingga Teg Hoat menjadi makin tertarik, makin curiga. Engkau pernah menolongku, tentu aku tidak akan mengaksa. Akan tetapi aku tidak akan membuka topengmu asal engkau suka menjadi pembantu dan pelindungku, dan suka mengajarkan ilmu silatmu yang tinggi kepada aku. Bagaimana? Hem, baiklah. Aku berjanji. Dan seorang laki-laki gagah tidak akan melanggar janjinya. Lebih baik mati daripada melanggar janji. Tiba-tiba Teg Hoat tertawa. Hahaha, Luceng. Engkau membuat kami berdua laki-laki yang memiliki kepandayan menjadi seperti lalat terjebak dalam janji-janjinya sendiri. Teg Hoat, engkau dan dia ini berjanji sendiri, aku sama sekali tidak mengaksanya. Nah, kau boleh membuka sapu tanganmu dan boleh memandang aku sekarang, dan kau bebaskan dia dari belenggu itu. Teg Hoat menyambar sapu tangannya, lalu memandang kepada laki-laki bertopeng itu dengan tertawa mengejek. Engkau telah menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kesukaran, Sobat dan dengan kedua tangannya Teg Hoat merenggut, mengerahkan singkangnya dan belenggu yang terbuat dari baja itu patah-patah. Bukan main hebatnya tenaga kedua tangan Teg Hoat dan agaknya dia sengaja mendemonstrasikannya di depan orang bertopeng itu yang memandang dengan sikap tenang saja. Setelah belenggunya dilepaskan dia bangkit berdiri, tinggi dan tegap. Sekarang setelah menjadi pembantuku kau harus memberitahukan namamu, Ceng-Ceng berkata. Orang itu menghela nafas panjang. Setelah juwi, Anda berdua, tahu bahwa aku bertopeng, maka biarlah aku dinamakan topeng setan. Ceng-Ceng bertepuk tangan gembira. Bagus. Dua orang pembantuku julukannya amat hebat, yang seorang si Jari Maut, dan seorang lagi si topeng setan. Sekarang mari kita keluar untuk mengumumkan pengangkatan topeng setan sebagai pembantuku kedua, dan kita mulai mengatur anak buah kita agar tidak lagi terjadi bentrok di antara rekan segolongan. Teg Hoat dan topeng setan mengangguk. Ceng-Ceng bergegas keluar gudang itu dan kesempatan ini dipergunakan oleh Teg Hoat untuk berbisik kepada laki-laki tinggi besar itu. Awas, engkau mencurigakan sekali. Sekali waktu akan kupatahkan batang lehermu seperti aku mematahkan belenggu tadi. Topeng setan menoleh kepada pemuda tampan itu dan tidak menjawab apa-apa kecuali memungut bekas belenggu dari atas lantai, kemudian dengan amat mudahnya jari tangannya mematah-matahkan rantai itu semudah yang dilakukan oleh Teg Hoat tadi. Tidak perlu curiga, aku hanya ingin melindunginya, sobat si topeng setan berkata pula, berbisik. Teg Hoat terkejut dan mengertilah dia bahwa topeng setan tadi agaknya memang sengaja membiarkan dirinya tertawan. Buktinya, kalau dia menghendaki, tentu dia sudah dapat membebaskan dirinya dari belenggu itu dengan amat mudah. Makin tertariklah dia dan diam-diam dia mengharapkan untuk dapat menarik tenaga yang amat kuat ini untuk membantu gerakan pangeran Leong Bin Ong. Yang merasa amat bergembira adalah Cheng Cheng. Dia sampai lupakan kesengsaraan hatinya melihat betapa dia kini telah menjadi seorang bengcu, mengepalai ratusan orang-orang liai, bahkan mempunyai dua orang pembantu dan pelindung yang amat tinggi kepandainya. Kini dia merasa yakin bahwa tentu dia akan berhasil mencari musuh besarnya, pemuda laknat yang telah memperkosanya. Di samping itu, dia akan menuntun para kaum sesat itu agar tidak membantu para pemberontak, sebaliknya malah menentang pemberontak. Sedangkan Tek Hoat, yang dia tahu adalah anak buah pangeran pemberontak, setelah menjadi pembantunya akan dibujuknya agar dapat insyaf dan kembali ke jalan benar. Betapapun juga, pemuda inilah sebetulnya yang menjadi orang pertama, laki-laki pertama yang pernah menggerakkan perasaan mesra, kagum dan cinta di dalam hatinya, yang kemudian merubah menjadi benci karena pemuda yang dikagumi ini ternyata adalah kaki tangan pemberontak. Pula, setelah mendengar pengakuan Tek Hoat akan cinta kasihnya kepada Shanti Dewi, lenyaplah perasaan mesra di hatinya terhadap Tek Hoat. Namun andai kata pemuda ini dapat insyaf dan kembali ke jalan benar, dia akan senang sekali melihat kakak angkatnya itu berjodoh dengan Ang Tek Hoat. Jauh lebih baik daripada menjadi istri seorang pangeran tua di kota raja. Kita tinggalkan dulu ceng-ceng dengan pengalamannya yang baru sebagai seorang bengcu atau ketua dari kaum sesat itu, dan mari kita mengikuti perjalanan kakak beradik dari Pulau Es, yaitu Sumakian Li dan Sumakian Bu. Seperti yang sudah diceritakan di bagian depan, Sumakian Li dan Sumakian Bu merencanakan hendak mengawal Jenderal Kau Li yang kembali ke utara ketika pada malam hari itu muncul putra jenderal itu yang telah hilang dan disangka mati belasan tahun yang lalu, yaitu Kok Chu, yang kemudian pada malam hari itu juga pergi lagi meninggalkan rumah orang tuanya dengan alasan bahwa dia harus menunaikan dulu tugas yang diperintahkan gurunya. Peristiwa hebat perjumpaannya dengan ceng-ceng yang dianggap telah mati dan bayangan gadis itu dianggap rohnya, kemudian disusul dengan munculnya Kok Chu yang disangka sudah mati, menguncangkan hati Jenderal Kau dan keluarganya. Akan tetapi demi tugasnya, Jenderal yang perkasa ini sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama Kian Li dan Kian Bu, dengan diam-diam akan kembali ke utara. Akan tetapi, baru saja mereka bersiap-siap untuk berangkat naik kuda bertiga, tiba-tiba terdengar suara halus, Kau Go Answe, berhentilah dulu, dan berkelebatlah bayangan orang. Ternyata yang datang adalah Putri Milana sendiri. Tentu saja Jenderal Kau, Kian Li dan Kian Bu terkejut dan terheran-heran. Akan tetapi tanpa banyak cakap Jenderal Kau mengajak Putri Milana dan dua orang adiknya itu masuk ruangan dan tidak mengijankan anak istrinya ikut masuk, karena dia menduga bahwa kedatangan Putri Milana tentulah membawa hal yang amat penting. Dan memang benarlah demikian. Begitu dipersilakan duduk, Putri yang wajahnya agak tegang biarpun sikapnya masih tenang itu berkata lirih, Jenderal, saatnya telah tiba bagi kita untuk mengambil tindakan secara terang-terangan. Jenderal Kau Li yang mengerutkan alisnya. Paduka maksudkan. Baru saja seorang penyelidiku datang malam-malam melaporkan bahwa Panglima Kim Bong Sin yang kautauan itu telah dibebaskan oleh kaki tangannya, bahkan telah menyusun kekuatan dari para pasukannya dan kini berpusat di Tenggun, sudah siap untuk menyerbu ke selatan. Si Keparat Jenderal itu mengepal tinjunya dengan marah sekali. Semua ini diatur dari sini, dan kita harus menumpas biang keladinya. Sabarlah, Kuan Suwe. Tugas kita hanyalah menumpas para pemberontak yang sudah terang-terangan memerontak seperti Panglima Kim Bong Sin. Adapun para penggerak atau penganutnya sekarang masih bermain di belakang layar, amat sukar bagiku untuk bertindak tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Kedudukan mereka kuat. Sekarang, paling perlu kita harus bergerak ke utara. Biarlah kedua orang adikku ini terlebih dulu menyelidiki ke sana dan sedapat mungkin menyelamatkan Shanti Dewi yang berada di bentengmu. Mudah-mudahan saja diatak terjatuh ke tangan pemberontak. Sedangkan engkau dan aku sendiri mengatur pasukan dari sini setelah kita besok menghadap Kaisar untuk melaporkan gerakan pemberontak Kim Bong Sin itu. Namun hati-hatilah, jangan keliru bicara menyebut nama dua orang pangeran tua. Hal itu akan membuat marah Kaisar yang masih percaya kepada mereka sebagai adik-adiknya. General K.O. mengangguk-angguk. Memang kemarahannya disebabkan oleh dua hal. Pertama-tama tentu saja karena dia merasa sudah ditipu. Orang menggunakan Kaisar untuk memanggil dirinya keluar dari benteng dan biarpun pihak pemberontak gagal membunuhnya di tengah jalan, mereka telah berhasil membebaskan Kim Bong Sin yang tentu saja akan menarik sebanyak mungkin pasukan di bawah pimpinannya. Hal kedua yang membuat dia marah saking cemasnya adalah nasib Shanti Dewi yang ditinggalkan sendirian di dalam benteng. Kian Lili dan Kian Bu berangkat meninggalkan kota raja setelah menerima pesan dari Putri Milana dan General Kau. Mereka diberi tanda-tanda pengenal sebagai pembantu General Kau dan pembantu Putri Milana agar tidak mengalami kesulitan di dalam perjalanan, karena dalam keadaan kacau dan gawat itu, perjalanan ke utara tentu amat sukar dan terdapat banyak kerintangan berbahaya. Dua orang pemuda Pulau Es ini melakukan perjalanan dengan terpaksa. Sebetulnya mereka tidak tahu apa-apa tentang pertentangan antara kerajaan dan pemberontak itu, dan hal itu pun tidak menarik hati mereka. Semenjak kecil mereka berada di Pulau Es dan tidak pernah mendengar atau tahu akan keadaan pemerintahan, maka kekacauan yang terjadi ini hanya menjemukan hati mereka. Akan tetapi, karena ada kakak mereka, Putri Milana yang langsung tersangkut, mereka melakukan tugas itu sebagai perintah kakak mereka dan hal ini tentu saja menyenangkan hati mereka karena mereka merasa berguna bagi kakak mereka itu. Selain itu, juga sebagai dua orang muda remaja, mereka masih haus akan pengalaman. Di sepanjang perjalanan yang mereka lakukan dengan cepat itu, di setiap dusun dan kota, Kian Li selalu mengajak adiknya untuk berputar kota lebih dulu. Dan biarpun dam-diam, Kian Bu maklum bahwa kakaknya ini mencari seseorang atau setidaknya menyelidiki seseorang, dan seseorang itu pun telah dia ketahui siapa. Karena mereka mendapat tugas untuk menyelamatkan Shanti Dewi yang oleh General Kaur ditinggalkan di dalam bentengnya, maka dua orang kakak beradik itu langsung menuju ke kota benteng itu dan ketika mereka tiba di kota itu, kota yang dikelilingi benteng amat kuatnya, mereka mendengar berita yang amat mengejutkan hati. Mereka berdua telah bercampur dengan rakyat yang menjadi panik, pengungsi-pengungsi yang kebingungan, ada yang mengungsi keluar dari kota, akan tetapi ada pula yang malah mencari perlindungan di kota itu sehingga keadaan kota itu ramai sekali dengan para pengungsi yang hilir mudik. Tampak tentara berseliwaran di setiap tempat dan suasana tegang terasa di dalam kota itu. Ternyata kota benteng itu telah terjatuh ke tangan kaum pemerontak. Setelah Jenderal Kau pergi ke kota raja, beberapa malam kemudian timbul keributan di dalam benteng. Panglima Kim Bong Sin dilepaskan orang-orang lihai dari penjara, kemudian Panglima itu menggunakan pengaruhnya untuk menguasai pimpinan. Para Panglima dan berwira yang menentangnya dibunuh karena pada malam hari itu juga banyak muncul orang-orang pandai di kota itu, juga pasukan istimewa dari kaum pemberontak tahu-tahu telah memasuki kota. Gegerlah keadaan di situ. Pasukan yang masih setia kepada Jenderal Kau atau kepada kerajaan tentu saja tidak sedih dikuasai pemberontak, akan tetapi karena Jenderal Kau tidak ada dan para penglima dan berwira yang masih setia telah dibunuh, yang masih hidup telah menaklu kepada pemberontak, maka pasukan-pasukan itu kehilangan pegangan dan mereka lalu melarikan diri keluar dari benteng, lari ke selatan. Mereka tidak mampu mengadakan perlawanan tanpa ada yang memimpin mereka. Lebih dari 3 per 4 jumlah pasukan yang berada di benteng itu melarikan diri, tersebar tidak karuan di daerah selatan dari benteng itu. Berita ini tidak begitu diperhatikan oleh Kian Li dan Kian Bu, tetapi mereka terkejut sekali ketika mendapat keterangan bahwa Putri Shantidewi yang berada di benteng itu telah lenyap tanpa ada yang tahu kemana. Bahkan tidak ada yang tahu bahwa Putri itu adalah Shantidewi, hanya kedua orang kakak beradik ini mendengar bahwa Jenderal Kau mempunyai seorang anak angkat atau anak keponakan perempuan yang berada di benteng itu dan yang ternyata lenyap tanpa ada yang tahu ketika terjadi kerebutan di benteng itu. Wah, celaka, kita harus mencarinya, Liko. Hem, mencari kemana? Kita tidak tahu dia lari atau dilarikan kemana. Jangan-jangan dia terjatuh ke tangan pemerontak. Bagaimana kalau kita menyerbu ke benteng dan mencarinya di sana? Terlampau berbahaya, bute. Penjagaan tentu ketat sekali. Pula, mengingat akan cerita Jenderal Kau, andai kata Putri Shantidewi terjatuh ke tangan pemberontak sekalipun, agaknya dia tidak akan diganggunya, bahkan mungkin diantarkan kepada Pangeran Liong Khaiong, calon suaminya. Dan kita sudah menyelidiki cukup teliti, baik dari pihak yang pro pemberontak maupun yang anti. Mereka menceritakan berita yang sama bahwa putri itu lenyap di dalam keributan. Habis, apa yang harus kita perbuat sekarang? Tidak ada lain jalan, kita kembali ke kota raja dan di sepanjang perjalanan kita harus memasang metu dan telinga, mencari-cari barang kali putri itu melarikan diri bersama para pengungsi. Andai kata tidak berhasil, kita kembali dan melapor kepada Enci Milana dan Jenderal Kau tentang keadaan di benteng ini. Tetapi aku masih menduga bahwa agaknya Seng Putri ditawan oleh pemberontak. Menurut penuturan Enci Milana, Panglima Kim yang memberontak itu kini bermarkas di kota Tengbun, sebaiknya kalau kita mengambil jalan melalui pusat pemberontak itu, sambil mencari-cari. Baiklah, Bute. Liko, sudah jelas bahwa aku akan mencari putri Shantidewi untuk memenuhi perintah Enci Milana, akan tetapi agaknya yang kau cari adalah putri lain lagi, bukan Shantidewi. Hem, maksudmu? Engkau mencari adiknya, Chandra Dewi atau Luceng? Wajah sumakian li menjadi merah. Bute, sekarang bukan waktunya main-main. Melihat kakaknya marah, Tian Bu tidak berani menggoda lebih lanjut lagi dan keduanya lalu keluar dari kota benteng itu dengan aman karena mereka mencampurkan diri di antara rombongan para pengungsi. Hanya mereka yang masuk kota itu yang digeledah oleh para penjaga pemberontak, yang keluar dari situ hanya diawasi saja penuh perhatian. Kota Tengbun yang dimaksudkan sebagai pusat atau markas besar para pemberontak itu terletak agak ke barat, merupakan kota yang dikelilingi tembok benteng kokoh kuat dan terletak di lareng bukit, dikelilingi perbukitan sehingga merupakan tempat yang sukar untuk diserbu dari luar. Karena mereka ingin menyelidiki tempat ini kalau-kalau Shantidewi dibawa oleh pemberontak ke tempat itu, kedua kakak beradik ini membelok ke barat. Perjalanan menjadi sunyi karena arus pengungsi semua menuju terus ke selatan atau ke utara dan timur, tidak ada yang ke barat karena semua orang menjauhi Tengbun yang sewaktu-waktu tentu akan menjadi medan perang. Pada suatu hari mereka tiba di sebuah dusun yang kelihatan aman dan tenteram, masih agak jauh dari Tengbun. Di luar dusun itu terdapat perkemahan tentara, yaitu pasukan yang masih setia kepada kerajaan, dipimpin oleh seorang Panglima Bawahan Jenderal Kau yang mempertahankan atau menjaga daerah itu sebagai daerah terdepan di sebelah barat, bahkan paling depan atau paling dekat dengan Tengbun, pusat pemberontak. Panglima Tio Lukcong itulah yang mengutus penyelidik Putri Milana untuk cepat pergi ke Kota Raja melapor kepada Putri Milana tentang gerakan pemberontak yang menguasai benteng dan yang kini berpusat di Tengbun itu. Dia sendiri bersama pasukannya lalu menetap di luar dusun Angkiok Teng itu untuk berjaga-jaga sambil menanti bala bantuan yang pasti akan datang dari Kota Raja. Ketika Kian Lid dan Kian Bu memasuki dusun itu, penduduk dusun kelihatan tenang-tenang saja karena memang pasukan Panglima Tio melakukan penjagaan yang ketat dan menjaga keamanan dengan baik. Juga jumlah pasukan makin bertambah saja karena banyak pula di antara anggota pasukan dari Benteng Jenderal Kau yang melarikan diri, tiba di tempat itu dan segera menggabungkan diri dengan pasukan Panglima Tio Lukcong. Aku lelah sekali, Liko. Mari kita beristirahat dulu di rumah penginapan. Kian Lid menyetujui permintaan adiknya. Memang mereka telah melakukan perjalanan jauh yang tidak berhenti dan tadipun begitu memasuki dusun, Kian Lid sudah lantas melakukan kebiasaannya berputar dusun untuk mencari Lucheng, karena benar seperti yang pernah dikatakan Kian Bu, pemuda ini lebih mementingkan mencari Lucheng daripada mencari Shantidewi. Rumah penginapan di dusun itu kosong karena memang tidak ada pengunjung datang di dusun itu. Dengan mudah mereka memperoleh sebuah kamar. Kian Lid duduk di bangku dan Kian Bu segera merebahkan diri di atas pembaringan sambil memijit-mijit pahanya yang terasa lelah sekali. Pelayan penginapan itu masuk membawa teh panas untuk tamu baru ini, membungkuk hormat sambil meletakkan poci dan cawan di atas meja. Melihat Kian Bu rebah memijit-mijit pahanya, dengan ramah dia bertanya, Engkau lelah sekali, Kongcu? Wah, kakiku lelah sekali, Kian Bu menjawab, tertarik oleh keramahan pelayan itu, tidak mempedulikan pandang macu kakaknya yang penuh curiga. Kebetulan sekali, di dekat sini terdapat seorang ahli pijat yang pandai, Kongcu. Dia seorang yang buta matanya, akan tetapi setiap jari tangannya bermata dan dapat mencari semua kelelahan Kongcu dan mengusirnya. Kian Bu tertawa. Begitukah? Coba panggil dia ke sini dan suruh dia mengusir kelelahan kakekku ini. Baik, baik, Kongcu, kau tunggu sebentar, bergegas pelayan itu pergi dari kamar itu. Setelah pelayan itu pergi, Kian Li menegur adiknya, Bute, engkau ini ada-ada saja. Aku lihat sikap pelayan itu amat mencurigakan seolah-olah dia terlalu memperhatikan kita. Airh, Liko, aku memang lelah sekali, kalau memang betul tukang pijat itu pandai, apa sih salahnya kalau dia menghilangkan kelelahanku? Dan pelayan itu adalah seorang yang ramah, agaknya gerang dia karena akhirnya rumah penginapan yang sunyi dan kosong ini memperoleh tamu juga. Tak lama kemudian pelayan itu sambil tersenyum-senyum datang lagi memasuki kamar menuntun seorang kakek buta yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih. Kongcu mana yang merasa lelah kakinya kakek itu bertanya dengan suaranya yang lemah dan agak gemetar. Pelayan itu menuntunya mendekati pembaringan Kian Bu. Inilah Kongcu yang ingin kau pijat kakinya, lo sem kata si pelayan. Kakek buta itu menjulurkan tangan merabah-rabah. Takut kalau kakek itu merabah yang bukan-bukan, Kian Bu lalu menangkap tangan itu dan mendekatkannya ke arah kakinya sambil berkata, Di sini kakiku, lopek. Kakek itu merabah-rabah kaki Kian Bu, melepaskan tongkatnya ke atas lantai sambil berkata, Hem, hem, kasihan kedua kakimu, Kongcu. Tentu sedikitnya telah lima hari dipergunakan untuk berjalan kaki terus-menerus yang malam. Otot-ototnya sampai menegang dan keras begini. Mulailah dia memijit-mijit kaki Kian Bu dan pemuda ini harus mengaku bahwa tukang pijat itu amat pandai memijit. Jari-jari yang berkulit halus itu dengan lembutnya memijit-mijit dan merabah-rabah tepat pada otot-otot besar sehingga mengendurkan otot-otot yang tegang dan melancarkan kembali jalan darah. Juga terasa enak menyenangkan. Tidak terlalu dilebih-lebihkan ucapan pelayan tadi. Tukang pijat ini benar pandai, biarpun matanya buta namun jari-jari tangannya seperti mempunyai matu yang dapat mencari otot-otot kakinya. Liko, sebaiknya engkau juga menyuruh dia memijit kakimu. Enak sekali dan dapat melenyapkan lelah, Kian Bu berkata. Ah, aku tidak begitu lelah, Bute. Dipakai beristirahat sebentar saja pun akan pulih, jawab kakaknya. Tiba-tiba pintu kamar diketuk orang dan ternyata si pelayan tadi yang masuk, diiringkan oleh seorang tentara berpangkat perwira yang usianya sudah 30 tahun lebih, berkumis pendek dan berwajah ramah. Maafkan jika saya mengganggu, Jiwi Kongcu. Ciyangkun ini datang karena diutus oleh Panglima untuk memanggil tukang pijat. Ah, bagaimana ini? Aku belum selesai dipijat. Suma Kian Bu berseru. Tidak mengapa, saya bisa menanti sebentar sampai engkau selesai dipijat, orang muda. Komandan kami bukan seorang yang keras, dan tentu beliau suka menunggu, apalagi sekarang beliau sedang menjamu dua orang tamu yang adaknya merupakan tamu agung yang amat penting. Kian Li jadi tertarik. Dalam suasana seperti sekarang ini, setiap peristiwa mengenai komandan pasukan yang menerima tamu merupakan hal yang penting. Siapakah tamu-tamu agung, itu, Ciyangkun? Perwira itu agaknya senang bercerita. Dia duduk di atas bangku dan menerima suguhan teh panas dari pelayan, minum tehnya lalu berkata, kami semua tidak mengenal siapa adanya dua orang itu. Yang seorang laki-laki setengah tua, pakaiannya biasa saja seperti seorang petani sederhana, akan tetapi orang kedua adalah seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Biarpun pakaian gadis itu pun sederhana, namun kecantikannya sungguh sukar dicari bandingannya. Berapa kira-kira usia gadis itu dan bagaimana perawakannya tiba-tiba Kian Li bertanya, otomatis dia tertarik sekali dan membayangkan ceng-ceng. Ah, tentu tidak akan lebih dari 17 tahun, akan tetapi sikap dan sinar matanya seperti seorang wanita yang sudah matang dan dewasa, bentuk tubuhnya ramping, air mukanya angkuh dan agung, pendiam. Jantung di dalam dada Kian Li berdebar. Tentu lucheng gadis itu. Kian Bu juga menduga demikian dan diam-diam dia melirik kepada kakaknya. Apakah komandanmu suka pijit, Ciyangkun tanya Kian Li. Sebetulnya tidak, akan tetapi beliau mendengar berita dari anak buah bahwa di dusun ini kedatangan seorang tukang pijit yang pandai. Beliau tertarik dan menyuruh saya datang menjemputnya. Kian Bu sejak tadi diam saja, lalu berkata kepada tukang pijit itu, sudah cukup, lopek. Kau kuharap menanti di luar, aku hendak bicara penting dengan Ciyangkun ini. Kian Bu berteriak memanggil pelayan tanpa memberi kesempatan kepada Kian Li yang memandangnya dengan heran itu untuk mengeluarkan suara, kemudian minta kepada pelayan untuk mengantar tukang pijit itu keluar dan menanti mereka di sana. Setelah pelayan dan tukang pijit itu keluar, barulah dia berkata kepada perwira itu, Ciyangkun, terpaksa aku menyuruhnya keluar karena apa yang akan kukatakan ini tidak enak untuk dia. Berita bahwa dia pandai memijat itu bohong sama sekali. Pijitannya tidak enak sama sekali. Dia tidak tahu tentang otot-otot dan orang yang kelelahan kalau dipijit olehnya akan menjadi makin lelah. Kemandanmu akan marah kalau dipijat oleh dia. Kalau begitu, kenapa engkau membiarkan dirimu dipijit olehnya, orang muda? Kian Bu tertawa. Engkau tidak mengerti, Ciyangkun. Ketahuilah bahwa kami dua kakak dan adik adalah keturunan tukang pijit yang amat pandai, bahkan kakek kami dahulu biasa memijiti kaisar dan keluarganya. Sebagai ahli-ahli pijat, ketika tadi mendengar bahwa di sini terdapat seorang tukang pijat pandai, tentu saja kami tertarik dan ingin mengujinya. Kiranya dia hanya tukang pijat yang ngawur saja. Orang seperti itu hendakkah suruh memijati komandanmu? Ah, engkau akan mendapat marah, Ciyangkun. Perwira itu memandang dengan curiga dan tidak percaya. Dia sudah tua, dan lagi buta, sudah pantas kalau menjadi tukang pijat yang pandai. Akan tetapi kalian? Orang-orang muda begini, mana bisa memijat? Haha, ucapan seperti itu, keheranan itu sudah sering sekali kami dengar, dan orang tidak akan percaya sebelum membuktikannya sendiri. Nah, sebaiknya kau coba sendiri, Ciyangkun. Kami tidak membohongimu, kesinilah, dan biar kau rasakan pijatan ajaib dari tanganku. Dengan pandang macam masih tidak percaya perwira itu tersenyum menghampiri lalu duduk di atas pembaringan kian bu. Pemuda itu lalu mulai memijati kedua pundak dan tengkutnya. Tentu saja diam-diam dia mengerahkan sedikit tenaga hawe yang sinkang sehingga perwira itu merasa betapa ada hawa yang hangat mendatangkan nikmat menyelusuri tubuhnya, dan betapa jari-jari tangan pemuda itu dengan amat tepat menyentuh otot-ototnya sehingga sebentar saja dia terasa keenakan, tubuhnya terasa nyaman dan kantuk mulai menyerangnya, membuat matanya meram melek. Nah, bagaimana rasanya, Ciyangkun kian bu bertanya dan menghentikan pijatannya. Perwira itu terbangun dari keadaan setengah pulas dan terkejut. Ayuh, benar hebat sekali engkau, orang muda. Pijatanmu amat hebat dan luar biasa sekali, terasa oleh seluruh tubuh, menghilangkan capai dan membuat aku mengantuk. Dan saudaramu ini pun mahir. Kakakku ini malah lebih pandai daripada aku, Ciyangkun. Kalau engkau suka mengajak kami berdua ke sana, tentu komandanmu akan puas sekali dan memujimu. Mendadak sikap perwira itu berubah. Pandang matanya tajam menyelidik ketika dia bertanya, Orang muda, kenapa engkau ingin sekali ikut dengan aku ke perkemahan kami? Sebetulnya, kalau mereka berdua memperlihatkan surat kuasa dari Jenderal Kau dan Putri Milana, tentu perwira itu segera akan tunduk dan taat. Akan tetapi mereka tidak ingin sembelarang orang mengenal bahwa mereka adalah orang-orang kepercayaan Jenderal Kau atau Putri Milana, dan kalau tidak perlu sekali, mereka tidak akan sembelarangan memperkenalkan diri. Ciyangkun, harap kau tidak mencurigai kami kakak dan adik, tiba-tiba Tian Li yang mengerti akan maksud adiknya agar mereka dapat dibawa ke perkemahan untuk melihat apakah darah yang diceritakan tadi benar-benar ceng-ceng atau bukan, segera berkata meyakinkan. Sesungguhnya biar kami adalah ahli-ahli pijat, kami tidak menggunakan kepandayan kami untuk mencari uang. Akan tetapi, terus terang saja, kami telah kehabisan. Kami meninggalkan kota benteng di KHI Ciyang yang sedang gegir, pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan semua milik kami, hanya membekal uang dan pakaian seadanya. Akan tetapi di tengah jalan, kami kehabisan uang. Tadi mendengar bahwa komandan Ciyangkun suka dipijit, adikku langsung menawarkan diri sebab komandanmu tentu suka membayar mahal, belum lagi para perwira yang membiarkan kami memijatnya, tentu akan dapat kami mengumpulkan sedikit uang untuk bekal perjalanan. Perwira itu mengangguk-angguk. Baiklah, memang aku sudah membuktikan sendiri kemampuanmu memijat. Akan tetapi, tukang pijit buta itu pun harusku bawa agar jangan aku mendapat marah dari komandan. Maka berangkatlah perwira itu bersama Kianli, Kianbu, dan tukang pijit buta yang digandeng oleh pelayan. Karena rumah penginapan itu sedang sepi, si pelayan boleh mengantarkan si tukang pijat buta untuk nantinya sekedar mendapat persen, karena memang si buta itu harus ada pengantarnya. Demikianlah, dengan amat mudahnya mereka memasuki benteng perkemahan pasukan yang dipimpin oleh komandan Panglima Tiyo Lukcong itu. Akan tetapi ternyata penjagaan dilakukan amat ketat dan tidak mudahlah bagi kedua orang kakak beradik itu dapat bertemu dengan darah yang diceritakan tadi. Bahkan tidak mudah pula bagi mereka untuk dapat bertemu dan memijat Panglima yang masih bercakap-cakap di kamar tamu dengan dua orang tamu agungnya. Sambil menanti keluarnya Seng Panglima, mereka itu diuji dulu oleh para perwira tinggi yang menaruh curiga. Diam-diam Kianbu merasa mendongkol. Dia ingin agar mereka segera dapat bertemu dengan komandan dan terutama sekali dengan dua orang tamu, orang setengah tua dan darah yang diceritakan tadi. Dia tahu bahwa betapa kakaknya sudah panas dingin membayangkan bahwa gadis itu tentulah gadis yang dicarinya, karena selain lucheng siapa yang memiliki kecantikan demikian hebat dan diterima sebagai tamu agung oleh seorang Panglima. Akan tetapi para perwira tinggi yang menyambut mereka demikian bercuriga, maka dia lalu mendemonstrasikan kepandainya memijit. Seorang perwira dipijitnya, dan tiga kali rabah saja dia telah memijit dengan tepat dan perwira itu pun tidur pulas. Hal ini mengherankan banyak perwira. Beberapa orang maju lagi dan kini Tian Li terpaksa mengikuti jejak adiknya. Beberapa kali dua orang kakak beradik ini memijit para perwira dan sebentar saja mereka sudah tidur nyenyak di atas kursi. Seorang perwira tinggi bertubuh kurus memasuki ruangan yang ramai oleh gelak tawa para perwira ini. Dia adalah wakil Panglima, bernama Lou Kit Siang, seorang ahli lewekeh yang tentu saja menjadi curiga menyaksikan sepak terjang dua orang tukang pijak muda itu. Cepat dia melangkah maju dan berkata kepada Tian Bu, Hem, semuda ini sudah memiliki kepandain memijat yang luar biasa. Coba engkau memijati tubuhku yang capai-capai. Melihat wakil Panglima sendiri maju, semua perwira menjadi gembira dan ingin menyaksikan wakil Panglima itu pun kepulasan di kursi. Lou Kit Siang duduk di atas kursi itu dan mengulurkan lengan kanannya. Nah, kau pijitlah lengan kananku ini. Lengan itu kurus tinggal tulang dan kulitnya saja. Tian Bu cepat duduk berhadapan dengan wakil Panglima itu dan memegang lengannya. Dia makin mendongkol. Mengapa Seng Panglima dan dua orang tamunya belum juga muncul? Melihat si kurus yang menantang ini, tahulah dia bahwa si kurus ini memiliki sedikit kepandaian maka dia cepat mengerahkan tenaganya. Tetap seperti diduganya, dari lengan wakil Panglima itu keluar getaran tenaga luakang yang cukup kuat, yang seolah-olah hendak melawan dan menahan saluran hawe yang sinkang yang hangat dari telapak tangannya. Lou Kit Siang terkejut bukan main ketika dia merasa betapa dari jari tangan pemuda itu keluar hawe yang amat hangat dan kuat, yang menerobos memasuki tubuhnya melalui lengannya. Dia mengerahkan tenaganya menangkis dan melawan, namun sukar untuk membendung tenaga yang hangat itu. Mereka bersetegang dan berkutatan tanpa diketahui orang lain kecuali Tian Li yang memandang penuh perhatian. Akan tetapi, akhirnya Lou Kit Siang kalah juga. Biarpun memakan waktu tiga-empat kali lebih lama daripada para perwira yang telah tertidur, akhirnya dia menguap dan tertidur pulas di atas kursinya, diiringi suara ketawa para bawahannya. Tetapi, hanya sebentar saja wakil Panglima itu tertidur. Tiba-tiba dia sudah terbangun lagi dan cepat dia meloncat sambil mencabut pedangnya dan berteriak, tangkap mereka. Dua orang ini mencurigakan, siapa tahu mereka adalah mat-mat musuh. Semua perwira cepat mencabut senjata dan mengurung, sambil membangunkan mereka yang tadi tertidur pulas sehingga merasa gelagapan dan panik, akan tetapi cepat mereka itu mencabut senjata pula dan ikut mengepung. Tian Li dan Tian Bu tenang-tenang saja, karena memang inilah yang dikehendaki Tian Bu yang sudah tidak sabar lagi, menimbulkan kegemparan untuk memancing keluarnya Seng Panglima dan terutama darah itu. Menyerahlah kalian untuk kami tangkap Panglima Long Kits yang membentak. Kami hanya mau menyerah kepada Panglima sendiri, Tian Bu menjawab. Aku sudah berada di sini tiba-tiba terdengar suara dan muncullah seorang Panglima bertubuh kurus tinggi dan berjenggot pendek, wajahnya gagah dan keras, diikuti oleh seorang laki-laki setengah tua dan seorang darah yang cantik jelita. Semua perwira segera mundur ketika melihat komandan mereka keluar. Tentu saja di depan komandan mereka, para perwira ini tidak berani berbuat sembrono dan hanya menanti perintah. Orang muda, siapakah kalian? Dan perlu apa kalian hendak bertemu dengan aku? Panglima Tio Luk Chong bertanya dan suaranya menggeledek penuhi bawah. Akan tetapi Tian Li dan Tian Bu tidak menjawab, hanya memandang kepada darah itu dengan metel, terbelalak, terpesona. Tian Li memandang dengan penuh kekecewaan karena biarpun ada persamaan antara darah ini dengan ceng-ceng, namun wajahnya berbeda sekali. Jelas bahwa darah itu bukan ceng-ceng yang dicari dan diharapkannya akan dapat dia jumpai di dalam benteng perkemahan ini. Sedangkan Tian Bu juga terus memandang dengan metel, terbelalak karena pemuda ini benar-benar terpesona oleh kecantikan darah itu. Pandang matanya seperti melekat pada wajah itu, sukar untuk dialihkan dan jantungnya berdebar keras. Hatinya jungkir balik karena selama hidupnya di antara setian banyak darah cantik jelita yang dijumpainya, belum pernah dah melihat seorang darah secantik ini. Seperti bidadari dari kahyangan yang baru saja turun dari langit. Biarpun berbeda dasarnya, namun kakak beradik ini tidak mendengar pertanyaan menggeledek dari panglima itu dan tanpa menoleh mereka terus memandang darah itu yang agaknya merasa betapa dua orang pemuda tampan itu memandang kepadanya, Maka dia lalu menundukkan mukanya dengan alis berkerut dan kedua pipi kemarahan. Hei, Tio Chiang Kun telah bertanya kepada kalian longkit yang mementak marah. Oh, maaf, Kian Li berkata sambil menyentuh lengan adiknya yang masih saja terus terlonggong memandang darah itu. Maaf, Tio Chiang Kun. Kami dua kakak beradik adalah tukang-tukang pijit yang diundang ke sini, akan tetapi entah mengapa, setelah memijiti banyak perwira, kami hendak ditangkap. Tio Chiang Kun, mereka bukanlah tukang-tukang pijit sembarangan. Mereka mempunyai kepandayan tinggi dan tentu mereka adalah matemata. Ih, orang yang ketakutan selalu mencurigai siapa saja Tian Bu berkata sambil melirak-lirik ke arah darah yang masih menundukkan mukanya itu. Begitukah panglima Tioar membentak. Hem, hendak ku coba sendiri. Orang muda, cobalah engkau memijiti lenganku. Boleh kalau Tio Chiang Kun menghendakinya, Tian Bu berkata tenang. Silakan duduk di sini, dia menunjuk ke arah bangku di dekat meja dan sengaja dia duduk menghadapi ke arah darah itu agar selalu dapat memandangnya. Akan tetapi sebelum panglima itu melangkah maju, orang setengah tua yang menjadi tamunya dan yang tadi berdiri dengan tenang di belakang darah jelita itu, melangkah maju dan berkata halus, Biarkanlah saya yang dipijitnya, Chiang Kun, karena saya pun merasa agak lelah. Dia lalu duduk di atas bangku dekat meja, menyingsingkan lengan bajunya, menaruh tangan kiri di atas meja dan mengulurkan lengan kanannya kepada Tian Bu sambil berkata, Nah, kau pijitlah lenganku, orang muda yang baik. Melihat wajah dan sikap orang setengah tua ini, diam-diam Tian Bu tidak berani berbuat sembarangan. Orang tua ini biarpun kelihatan amat sederhana dalam pakaian, sikap dan kata-katanya yang halus, namun ada sesuatu yang mengejutkan hatinya terpancar dari sinar matanya. Dan dia pun sudah dapat menduga bahwa seorang yang diterima sebagai seorang tamu agung oleh komandan itu, tentulah bukan orang sembarangan pula. Maka dia tidak berani main-main dan ingin memijit biasa saja, memijati otot-otot lengan itu agar orang ini merasa nyaman dan hilang kelelahannya. Akan tetapi betapa kaget hati Tian Bu ketika dia mulai meraba dan mengerahkan tenaga memijat lengan itu, tiba-tiba ada getaran keluar dari lengan itu, getaran yang disertai hawa Sinkang yang amat kuat. Panaslah hati Tian Bu. Hem, kiranya orang ini memiliki juga kepandayan. Baiklah, kalau orang ini ingin mengadu Sinkang, dia tidak akan mundur. Apalagi, agaknya orang ini mengawal darah itu, dan dia harus dapat memamerkan kepandayanya agar mendatangkan kesan kepada orang ini dan terutama bagi darah itu yang berdiri dengan muka agak khawatir menonton adu tenaga yang tidak nampak oleh orang lain itu. Terima kasih telah menonton!